bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan melihat tentang kata ulang kemarin kita sudah lihat tentang afiksasi dalam bahasa indonesia dan kemarin ada saya katakan dan telah kita ketahui bersama bahwa proses merfologi itu secara umum dia bisa dilihat dari 3 hal yang pertama sekali adalah afiksasi, proses melekatnya imbuhan pada kata dasar atau bentuk dasar, ini sudah saya jelaskan minggu yang lalu, bagi yang belum mendengar penjelasan saya tentang ini coba dipelajari kembali ditonton kembali video saya yang sebelumnya hari ini kita lihat proses morfologis yang kedua yaitu reduplikasi atau kata ulang jadi yang dikatakan dengan reduplikasi atau kata ulang ini adalah peristiwa pembentukan kata dengan cara mengulang bentuk dasar jadi disini proses terbentuknya kata dengan cara ada sebuah bentuk dasar diulang baik seluruhnya maupun sebagian baik dengan adanya variasi phoneme atau variasi bunyi maupun tidak baik berkombinasi dengan afix maupun tidak supaya lebih jelas kita langsung lihat ke contohnya sepeda-sepeda perhatikan kata sepeda-sepeda ini adalah kata ulang mengapa ada bentuk dasar diulang sepeda diulang lagi menjadi sepeda begitu juga memukul-mukul disini juga terjadi proses pengulangan memukul-mukul kemudian gerak-geri nah ini variasi phoneme namanya jadi ya bervariasi phoneme maupun tidak nah ini variasi phoneme mana variasi phoneme dari A menjadi I gerak ketika diulang menjadi I gerak-geri jadi dari vokal A menjadi vokal I kemudian berkombinasi dengan afik nah ini ini contoh berkombinasi dengan afik misalnya kata buah direkatkan an jadi ketika dia diulang menjadi buah nah ini adalah contoh kata ulang kemudian kita lihat tidak semua kata ketika dia itu diulang itu disebut sebagai kata ulang jadi ada syarat yang harus dipenuhi oleh suatu kata yang mengalami proses morphologi sehingga dia disebut sebagai kata ulang syarat yang pertama adalah kata ulang tersebut memiliki bentuk dasar yang diulang jadi kata kata ulang tersebut suatu proses morphologi pengulangan suatu kata disebut sebagai kata ulang ketika dia memiliki bentuk dasar yang diulang jika bentuk dasarnya itu tidak ada maka dia tidak disebut kata ulang kemudian bentuk dasar yang diulang itu kalau dilihat dari segi artinya bentuk dasar yang diulang itu dilihat dari segi artinya ketika bentuk dasar itu dipisahkan dari kata ulang jadi itu syarat mutlak sebuah kata ulang dan kita lihat contoh kata alun-alun undang-undang hurhara mondar mandir sia-sia ini bukan kata ulang walaupun ada bentuk yang diulang mengapa ketika kita kembali ke syarat yang tadi syarat kata ulang yang tadi ada bentuk dasarnya yang diulang jika tidak ada tidak disebut kata ulang kemudian bentuk dasar yang diulang itu dilihat dari segi artinya ketika bentuk dasar itu dipisahkan dari kata ulang ketika kita lihat misalnya kata alun-alun kata alun-alun ketika kita pisahkan dia kita pisahkan hanya berupa kata alun saja alun sama tidak alun dengan alun-alun jawabannya tentu tidak tidak sama berbeda jadi artinya begini ketika kita ketika kata ulang itu kita lihat bentuk dasarnya pertama bentuk dasarnya itu harus memiliki arti yang kedua dia harus memiliki bentuk dasar nah kalau kita lihat alun-alun dia ada bentuk dasarnya yaitu alun alun tetapi ketika kita lihat ada bentuk dasarnya dan maknanya berbeda maka bentuk dasar tadi maka kata ulang itu bukanlah disebut sebagai kata ulang misalnya kata alun-alun itu ada kata alun alun itu ada apa itu alun alun itu gelombang yang memanjang dan bergulung-gulung biasanya lebih kecil daripada ombak tetapi lebih besar daripada riak itu alun tetapi alun-alun lain lagi maknanya tanah lapang yang luas di muka keraton atau di muka tempat kediaman resmi bupati dan sebagainya itu alun-alun jadi kata alun ketika kita ambil kata dasarnya alun tidak sama dengan alun-alun jadi karena maknanya berbeda maka alun-alun ini bukan kata ulang mengapa ketika kita lihat bentuk dasarnya yaitu alun maknanya tidak sama dengan alun-alun baru disebut sebagai kata ulang kalau maknanya sama kalau makna kata dasar atau bentuk dasar sama dengan makna yang di ulang itu baru boleh kita sebut sebagai kata ulang contoh lain undang-undang ada kata undang jawabannya tentu ada apa itu undang undang itu panggil kita memanggil kalau kita lihat KBBI undang itu artinya panggil tetapi samakah kata undang dengan undang-undang jawabannya tidak kalau undang-undang itu adalah ketentuan dan peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah itu kalau kita buka KBBI coba dicek KBBI nanti jadi tidak sama kata undang dengan undang-undang karena tidak sama maka kata undang-undang bukanlah kata ulang walaupun ada bentuk pengulangan disitu tapi undang-undang bukanlah kata ulang mengapa bukan kata ulang karena ketika kita ambil kata undang saja lalu kita telusuri artinya ternyata kata undang tadi maknanya tidak sama dengan undang-undang maka dia bukan kata ulang begitu juga dengan purhara mondar mandir sia-sia ini kalau berdasarkan syar kata ulang tadi dia tidak kita sebut sebagai kata ulang atau reduplikasi jadi mengapa? karena tidak ada bentuk dasar yang diulang dan bentuk dasar yang diulang tadi tidak memiliki kesamaan makna dengan bentuk bentuk ulangnya tidak memiliki kesamaan makna selanjutnya kita lihat ciri ciri-ciri kata ulang yang pertama nah kelas kata bentuk dasar kata ulang sama dengan kelas kata ulangnya dengan kata lain pengulangan tidak mengubah kelas kata maksud kelas kata disini adalah kata benda kata kerja kata sifat atau nominal verba adjektif nomor alia jadi ketika sebuah kata lalu diulang tidak terjadi perubahan kelas kata misalnya kita lihat kata sepeda tadi ya ada contoh kata sepeda sepeda begitu diulang menjadi sepeda 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 adalah kata benda ketika diulang menjadi sepeda 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 itu juga kata benda jadi tidak terjadi perubahan kelas kata maka dia itu kata ulang itu ciri-ciri yang pertama ini ya kita lihat contoh yang lain sayur-sayuran ini kan kata benda kalau bentuk dasarnya sayur kata benda juga membaca-baca bentuk dasarnya membaca ketika diulang menjadi membaca-baca jadi sama kata kerja-kata kerja ini juga berlari ketika diulang berlari-lari masih kata kerja-kata kerja jadi tidak terjadi perubahan kelas kata ini bisa dilihat kelas kata di sebelah kanan ini sama dengan kelas kata yang di sebelah kiri ketika bentuk dasar yang ini diulang kalau tiga adalah kata bilangan tiga-tiga juga kata bilangan jadi tidak terjadi perubahan kelas kata ciri yang kedua bentuk dasar kata ulang bentuk dasar kata ulang selalu ada dalam pemakaian bahasa ini dia ini hasil pengulangannya yang di sebelah kiri sedangkan ini adalah bentuk dasarnya melaku-lakukan melaku-lakukan apa bentuk dasarnya melakukan bukan melaku atau lakukan bukan menyatu-nyatukan bentuk dasarnya menyatukan bukan menyatu melari-larikan bentuk dasarnya melarikan bukan melari atau larikan bukan Mempertunjuk-tunjukkan Bentuk dasarnya mempertunjukkan Bukan mempertunjuk Bergerak-gerak Bentuk dasarnya bergerak Bukan Bukan Gerak Ini ada kesalahan Bukan gerak Ini ya Jadi Ini ciri yang kedua Kita lihat ciri yang ketiga Bentuk dasar kata ulang Selalu berhubungan dengan arti kata ulang Jadi bentuk dasarnya itu Ada hubungannya dengan arti Dari kata ulang tersebut Misalnya Tetamu, pepohonan, dedahan Itu adalah kata ulang Mengapa? Karena Tamu Ada hubungan makna dengan Tamu yang merupakan bentuk dasar Ada hubungan makna dengan Tetamu Sama maknanya Pepohonan Ada hubungan makna dengan pohon Dedahan Ada hubungan makna dengan dahan Bagaimana dengan kata Tetangga Tetangga Bukan kata ulang Karena tidak ada hubungan makna Antara tetangga dan tangga Tidak ada hubungan makna Ya kan Jadi Kalau Yang namanya Tangga Yang namanya tangga Itu kan Tumpuan Tumpuan untuk Naik turun Yang dibuat dari kayu Papan, batu, atau sebagainya Bersusun Berlenggek-lenggek Atau Alat untuk tumpuan memanjat Ada bermacam-macam Rupa dan namanya Ada yang tangga lipat Tangga pilin Tangga senigai Tidak sama Maknanya dengan Tetangga Tangga tadi Tidak sama Maknanya dengan Tetangga Kalau yang namanya Tetangga itu Orang yang rumahnya Berdekatan Atau bersebelahan Dengan rumah kita Itu namanya tetangga Jadi tetangga adalah Bukanlah kata Ulang Tapi kalau tetamu Tetamu Kata tamu Orang yang datang berkunjung Itu bentuk dasarnya Sedangkan tetamu Banyak tamu Jadi masih punya hubungan makna Kalau dengan tetangga tadi Tidak ada hubungan makna Seperti tetamu Maka tetangga Dia tidak disebut sebagai Kata ulang Begitu juga dengan Agar-agar Agar-agar Jangan-jangan Agar-agar Sama tidak Maknanya dengan Agar Tentu tidak Tidak sama Maknanya Nah Kalau agar-agar Itu dia Ganggang laut Yang dapat dimakan Atau bisa juga Maknanya Penganan yang dibuat Dari ganggang laut Atau bisa juga Zat berlendir Yang dihasilkan oleh Eusema Spinosum Atau ganggang laut lain Nah itu Itu agar-agar Tapi kalau Kalau agar Kalau agar Itu adalah konjungsi Konjungsi Sama dengan Supaya Sama Sama dengan supaya Maka karena tidak ada Hubungan makna Antara kata agar Dan agar-agar Itu tidak disebut Sebagai kata ulang Begitu juga dengan Jangan-jangan Sama ya Dia juga tidak memiliki Hubungan Makna Kalau jangan-jangan Itu maknanya mungkin Atau Barangkali Kalau jangan-jangan Maknanya mungkin Atau Barangkali Tapi kalau jangan Itu maknanya melarang Tidak boleh Nah tidak sama kan maknanya Maka Agar-agar Jangan-jangan Tetangga Itu bukan kata ulang Selama ini Banyak orang menyebut Kata tetangga Adalah kata ulang Padahal sebenarnya Bukan Mengapa Karena Kata tangga Tidak punya hubungan Kata tangga Tidak punya hubungan Makna dengan tetangga Kata agar Tidak punya hubungan Makna dengan agar-agar Kata jangan Tidak punya hubungan Makna dengan Jangan-jangan Jangan-jangan Nah Itu ya Kita lihat ciri berikutnya Lebih dari satu morfem Apa maksud Lebih dari satu morfem Supaya lebih jelas Kita langsung lihat Ke contohnya Bermain-main Kata ulang Ada berapa morfem Di sini Ada tiga morfem Yaitu Morfem Morfem ber Morfem main Dan morfem main Jadi ada tiga morfem Di sini Jadi lebih jadi satu morfem Begitu juga Sayur-mayur Ada dua morfem Sayur Dan Mayur Kemudian Ciri yang kelima Selalu memiliki Bentuk dasar Selalu ada Bentuk dasar Itu kata ulang Tadi juga Mengenai ciri ini Sudah saya jelaskan Misalnya rumah-rumah Bentuk dasarnya Rumah Perumahan-perumahan Bentuk dasarnya Perumahan Bukan perumahan-perumahan Bentuk dasarnya adalah Perumahan Perumahan-perumahan Bentuk dasarnya adalah Rumahan Nah itu ciri-ciri Reduplikasi Kalau ada Kata yang diulang Dan tidak memenuhi Ciri-ciri tadi Dan tidak memenuhi Syarat tadi Ia tidak disebut Sebagai kata ulang Itu intinya Kita lihat jenisnya sekarang Ada yang namanya Kata ulang murni Ada Kemudian Berimbuhan Kemudian Ada yang namanya Kata ulang Berubah bunyi Ini hanya di variasi Volume Lalu Ada yang namanya Kata ulang semu Kemudian Ada yang namanya Kata ulang sebagian Kita lihat yang pertama Kata ulang murni Kata ulang murni ini juga Sering disebut dengan Kata ulang penuh Atau Disebut juga dengan Duilingga Mengapa disebut penuh Karena pengulangan Kata dasar Atau bentuk dasarnya itu Terjadi secara penuh Artinya apa Bentuk dasar itu Diulang semua Nah itu namanya Murni Penuh Atau duilingga Cantik-cantik Empat-empat Gedung-gedung Itu kan diulang semua Kata cantik Diulang lagi Menjadi cantik Saya rasa ini jelas Kemudian Ini ada Salah posisi Ada kesalahan Posisinya Yang kedua Sesudah kata ulang penuh Tadi Ada yang namanya Kata ulang berimbuhan Atau saya Buat singkatannya K.U.B Kata ulang berimbuhan Jadi Kata ulang berimbuhan ini Salah satu unsurnya Ada imuhan Dilekati oleh imuhan Bisa berupa awalan Sesipuan Atau Akhiran Ya Misalnya Berjalan-jalan Guna-gunai Kedua-duanya Dan seterusnya Coba perhatikan disini Jalan Ketika diulang Dilekati imuhan ber Kemudian Diguna-gunai Kita lihat Di kata ulang ini Ada Akhiran I Sufik I Kemudian Kedua-duanya Ini ada akhirannya Turun Temurun Disini ada Sisipan Melempar-lempar Disini ada Imbuhan me Dan seterusnya Ini namanya Kata ulang berimbuhan Jadi kata ulang itu Ketika diada Imbuhan Disebut dengan Kata ulang berimbuhan Nah ada jenisnya Jenis kata ulang berimbuhan ini Yang pertama Ada yang sempurna Sempurna Arti sempurna disini Bentuk dasarnya Melompat Yang sudah Dilekati imuhan Ketika diulang Melompat lagi Artinya ketika diulang Melompat juga Jadi melompat Melompat Makanya disebut Sempurna Arti sempurna disini Ketika diulang Dia juga menggunakan Imbuhan me Nah kemudian yang kedua Kata ulang sebagian Atau progresif Artinya hanya sebagian Yang Berlekat imuhan Sisanya tidak Misalnya melihat-lihat Yang Yang berlekat imuhan Hanya pada Bentuk Pada yang pertama ini Melihat Sedangkan disini Tidak diulang Ini namanya progresif Jadi imbuhannya Melekat di awal Nanti ada lawannya Lawan dari progresif Adalah Kata ulang sebagian Atau regresif Kalau progresif Imbuhan melekat di awal Kalau regresif Imbuhan melekat Di akhir Nah ini dia Ini di awal Ini di akhir Di kata yang kedua Ini di kata yang pertama Ini kira-kira ya Disini kan tidak ada Me disini Adanya di kata yang kedua Disini di kata yang pertama Kemudian Berubah bunyi Berubah bunyi Berubah bunyi artinya Disini sudah ada imbuhan Lalu terjadi perubahan bunyi O menjadi A A menjadi I Nah ini namanya Kata ulang Berubah bunyi Lalu ada kata ulang Berubah bunyi Yang berikutnya adalah Meng Haru Biru Kan sama ya Haru biru Tapi disini perubahannya adalah Konsonan Nah imbuhannya meng Jadi disini H Menjadi B Ya A Menjadi I Nah jadi Ini Terjadi perubahan bunyi Pada H dan B Sisanya Ruh Ruh sama ya Nah Kemudian disini ada imbuhan Di awal dan di akhir Tapi menjadi inti Jadi kata ulang berubah Kata ulang berimbuhan Berubah bunyi ini adalah Ya Dilekati imbuhan Lalu terjadi perubahan bunyi disini Ya Bi dan H Selanjutnya kita lihat Kata ulang berubah bunyi Atau Dwi Lingga Saling Suara Kata ulang berubah bunyi Atau Dwi Lingga Saling Suara Saling Suara disini adalah Perubahan bunyi Unsur pertama Boleh juga unsur kedua Baik bunyi vokal Maupun Bunyi Konsonan Nah kita lihat contoh ya Contohnya bolak-balik Nah ini perubahan bunyi Disini Kalau kita lihat A I Ini vokal dengan vokal Kemudian A I Juga vokal dengan vokal Kalau konsonan dengan konsonan Ini dia Ramah Tamah Disini R Lalu T Nah Kemudian Kalau ini Vokal dengan vokal Serba Serbi A I Ini konsonan Serta merta S dan M Konsonan Nah Ya I Itu yang dimasuk dengan Kata ulang yang Berubah Bunyi Berikutnya adalah Kata ulang Dwi Purwa Kata ulang Dwi Purwa Atau disebut juga dengan Parsial Sebagian Nah Pengulangannya Hanya terjadi Pada suku awal Suku kata awal Disertai dengan Penggantian vokal Suku pertama itu Dengan E Puput Coba ingat lagi Fonologi Materi fonologi Kemarin tentang Tulisan fonetik Ini yang saya Buat ini Ini Terbalik E Puput E lemah Misalnya pada kata Kera Ini kan E lemah Jadi kita lihat disini D D Daunan D R Ke Le Le Ini semuanya adalah Kata ulang Dwi Purwa Kita lihat berikutnya Ada yang namanya Kata ulang semu Nah Sebenarnya untuk kata ulang semu Ini ada yang menyebut Bukan kata ulang Tapi Karena memang di sekolah Sering di Di singgung utang ini Saya juga Akan menyinggung Supaya kalian tahu Tapi sebenarnya Dalam kajian Bahasa Indonesia itu Tidak ada kata ulang semu Tidak ada Jadi Mengapa Kita nanti Coba lihat lagi Tentang syarat Kata ulang Yang di atas Syarat kata ulang Kan syarat kata ulang Yang di atas tadi kan Bentuk dasarnya Harus memiliki Hubungan makna Dengan bentuk ulangnya Tetapi kata ulang semu Ini tidak memiliki Hubungan makna Makanya banyak Sebagian ahli Mengatakan bahwa Kata ulang semu Ini sebenarnya Tidak ada Dalam bahasa Indonesia Dan itu bukan kata ulang Jadi ketika ditulis Dia tidak ditulis Dengan menggunakan Tanda umum Dan penulisannya Serangkai Tapi tetap Saya singgung disini Untuk menambah Wawasan Kalian Tentang Kata ulang Jadi kata ulang semu Ini Diartikan dengan Kata yang hanya Dijumpai dalam Bentuk ulang Seperti itu Bila tidak diulang Komponennya itu Tidak mempunyai Makna lain Yang tidak ada Hubungannya dengan Kata ulang tersebut Nah misalnya ini Agar-agar Ari-ari Hati-hati Hati-hati Kita ambil kata hati Ada tidak kata hati Jawabannya ada Tapi tidak ada Kesamaan makna Antara hati Dan hati-hati Maka karena Tidak ada Kesamaan makna Sebagian ahli Menyebut Semua kata ini Ini tidak Bukanlah kata ulang Ya Karena tidak ada Kesamaan makna Antara Kata dasarnya Dan Bentuk yang diulangnya Kemudian Langit-langit Ada kata langit Ada Langit ada Tapi tidak memiliki Kesamaan makna Antara langit Dan langit-langit Tidak ada Kesamaan makna Kura-kura 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 juga Bukan kata ulang Ya Kalau kita lihat Syarat yang diatas tadi Mengapa? Karena tidak ada Kata kura Dalam bahasa Indonesia Maka Sebagian ahli bahasa Menyebut bahwa Ini bukanlah Kata ulang Jadi bagaimana Pengelisiannya harus rangkai Misalnya Kura-kura ini Tanda strip Ini diuang Lalu serangkaikan Kata kura ini Dengan kura yang sebelumnya Tulis rangkai Jadi satu kata Nah Kalau kalian belajar Di sekolah Ya kalian ikuti saja Ini yang saya jelaskan Hanya pengetahuan saja Tentang bahasa Bahwa sebenarnya Ada sebagian ahli Yang berbeda pendapat Dalam hal Menyebutkan Apakah bentuk-bentuk Yang seperti ini Disebut sebagai Kata ulang Atau bukan Begitu Kemudian Kita lihat Makna kata ulang Ada kata ulang Yang pertama Dia bermakna Banyak Semua Seluruh Misalnya Buku-buku Mahasiswa Mahasiswa Kalau kita lihat Di kalimatnya ini Ini ya Kalimatnya Nah Ini Buku-buku Pada kalimat pertama Itu Maknanya banyak Atau Semua Atau seluruh Begitu juga Dengan Peraturan Kemudian Makna yang kedua Ukuran satuan Yang disebut Kilu Yang disebut Kata dasarnya Misalnya Berkilo-kilo Berjuta-juta Itu kan Ukuran satuan Yang disebut Pada kata dasarnya Kalau kita lihat Contoh Dalam kalimat Bangunan itu Menghabiskan Bertonton Semua Itu kan Maknanya Ukuran satuan Yang disebut Kata dasarnya Begitu juga Beribu-ribu orang Juga Maknanya sama Kita lihat Makna yang kedua Banyak Bermacam-macam Misalnya Batu-batuan Buah-buahan Itu bermaknanya Banyak Batu Buah-buahan Bermacam-macam Buah Nah Itu Lihat ini Contohnya Ini adalah Contohnya Maknanya Makna Buah-buahan Ini Bermacam-macam Buah Buah-buahan Di Aceh Sayur-sayur Sayur mayu Juga sama Maknanya Bermacam-macam Sayur Kemudian Banyak Yang disebut Kata dasarnya Banyak Yang disebut Kata dasarnya Dilakukan terhadap Kata sifat Misalnya Sempit-sempit Tipis-tipis Banyak yang sempit Banyak yang tipis Maknanya Kalau kita lihat Di kalimat Misalnya Sungai di Kalimantan Lebar-lebar Artinya Banyak yang lebar Sungai di Kalimantan Itu banyak yang Lebar Lebar Ini kata sifat Kemudian Mahasiswa Bahasa Indonesia Rajin-rajin Ini rajin-rajin Juga bermakna Banyak Akhirnya Banyak yang rajin Rajin ini Juga Kata sifat Kemudian Menyerupai Menyerupai Misalnya Kucing-kucingan Pesawat-pesawatan Itu kan Maknanya Menyerupai Kucing-kucingan Menyerupai Kucing Pesawat-pesawatan Menyerupai Pesawat Menyerupai Ya Baik Kita lihat Tadi Maknanya Menyerupai Kucing-kucingan Misalnya Menyerupai Kucing Pesawat-pesawatan Menyerupai Pesawat Mobil-mobilan Menyerupai Mobil Nah Itu Makna Kata ulang Yang Keenam Menyerupai Misalnya Mobil-mobilan Ini terbuat Dari bahan plastik Yang tebal Sehingga Tidak mudah patah Mobil-mobilan Itu Menyerupai Mobil Artinya Bukan Mobil yang Sebenarnya Kemudian Bermakna Agak Sedikit Bersifat Misalnya Kemerah-merahan Itu maknanya Agak merah Keinggris-inggrisan Artinya Bersifat Atau Sedikit Bersifat Seperti Inggris Ya Artinya Misalnya Dari segi Bicaranya Misalnya Gaya Bicaranya Keinggris-inggrisan Itu Artinya Dia Berbicara Itu Seperti Orang Inggris Ini ada Contohnya Warna Mobil itu Kemerah-merahan Usianya Sudah 20 tahun Tetapi Masih Kekanak-kanakan Jadi Bersifat Seperti Anak-anak Kemudian Benar-benar Sungguh-sungguh Misalnya Lurus-lurus Jauh-jauh Artinya Itu Benar-benar Lurus Atau Jauh-jauh Artinya Benar-benar Jauh Dan Makna Berikutnya Ini contohnya Rentangkan Tanganmu Lurus-lurus Benar-benar Artinya Benar-benar Lurus Kemudian Buang Jauh-jauh Benda yang Berbahaya Itu Memang Benar-benar Jauh Atau Sungguh-sungguh Jauh Kemudian Kemudian Juga Bermakna Kata Ulang Itu Bermakna Meskipun Walaupun Misalnya Panas-panas Hujan-hujan Itu Maknanya Meskipun Panas Meskipun Hujan Mentah-mentah Dimakannya Juga Jadi Meskipun Mentah Dimakannya Juga Lalu Sakit-sakit Dia pergi Juga ke Sekolah Meskipun Sakit Dia pergi Juga Ke Sekolah Kita Lihat Yang berikutnya Berulang-ulang Seringkali Berulang-ulang Seringkali Menarik-narik Berulang-ulang Menyebut-nyebut Berulang-ulang Dia menyebut-nyebut Nama saya Berarti Menyebut-nyebut Berulang-ulang Menarik-narik Berarti Berkali-kali Ditarik Berulang-ulang Ditarik Itu Maknanya Ini contoh Penggunaannya Dalam Alimat Menari-nari Menyebut-nyebut Itu contoh Penggunaan Dalam kalimat Kemudian Saling Bermakna saling Atau berbalasan Bersaing Saingan Tembak-menembak Itu Maknanya Saling Kita lihat Contoh kalimatnya Mereka selalu Bersaing-saingan Di sekolah Itu kan Saling bersaing Kemudian Tembak-menembak Terjadi Tadi malam Berarti saling tembak Nah yang perlu Diperhatikan Berkaitan dengan Saling ini adalah Pelakunya itu Dua orang Atau lebih Bukan satu orang Bukan satu orang Misalnya Bersaing-saingan Mereka Ini kan lebih dari satu orang Tembak-menembak Terjadi Tadi malam Ini juga lebih dari satu orang Tidak boleh Kalau dia satu orang Misalnya Tolong-menolong Tolong-menolong itu kan Adalah pelakunya itu Dua orang atau lebih Bukan satu orang Kita Lihat Berikutnya Paling atau Tidak ada yang Melebihi lagi Paling atau Tidak ada yang Melebihi lagi Misalnya Sepandai-pandainya Sejauh-jauh Nah itu berarti Tidak ada lagi Yang melebihi Jadi itu Misalnya Kita lihat Sepandai-pandainya Tupai melompat Ada kalanya Jatuh juga Itu berarti Tupai itu kan Pandai sekali Melompat Dan ini juga Sejauh-jauh mata memandang Hanya air yang kulihat Nah itu juga Begitu Maknanya Lalu bermakna tentang Atau hal Misalnya Jelit-menjelit Cetak-mencetak Itu kan Maknanya adalah Makna Tentang Atau hal Misalnya Ini kita lihat Kita lihat Contoh Kelimaknya ya Dalam hal jelit-menjelit Dia lah Ahlinya Kemudian Cetak-mencetak Menjadi tanggung jawab saya Itu kan Maknanya adalah Hal Atau tentang Lalu dikerjakan Asal saja Misalnya Sekena-kenanya Semau-maunya Tembaklah Sekena-kenanya Asal saja Maknanya Begitu juga dengan Semau-maunya Pada kalimat Tugas itu Dilakukan Semau-maunya Asal saja Maknanya Kemudian Bermakna Santai Tidur-tiduran Duduk-duduk Itu kan Maknanya Santai Dia selalu Tidur-tiduran Di bawah Pohon Rindang Itu Maknanya Santai Kemudian Mari kita Duduk-duduk Di luar Duduk-duduk Itu juga Dia Bermakna Santai Lalu Adanya Kesamaan Waktu Misalnya Datang-datang Bangun-bangun Kesamaan Waktu Apa maksud Kesamaan Waktu Misalnya Datang-datang Datang-datang Dia langsung Marah-marah Jadi Dia itu Marah-marah Ketika Datang-datang Jadi ada Dua kejadian Yang terjadi Secara sekaligus Begitu Dia datang Dia marah Itu namanya Kesamaan Waktu Begitu juga Ini Pulang-pulang Peruk Lapar Begitu Pulang Peruknya Lapar Jadi Ini namanya Kesamaan Waktu Kemudian Makna berikutnya Seluruh Atau Sepanjang Seluruh Atau Sepanjang Misalnya Semalam-malaman Sehari-harian Itu Maknanya Seluruh Atau Sepanjang Semalam-malaman Kami tidak tidur Karena ayah sakit Itu berarti Sepanjang malam Maknanya Kemudian Sehari-harian Kerjanya Hanya Malam Itu kan Maknanya Seluruh Atau Sepanjang Sepanjang Hari Berikutnya Pernah Atau Lagi Misalnya Datang-datang Muncul-muncul Misalnya Dalam kalimat Sejak minggu lalu Dia tidak datang-datang Datang-datang Pada kalimat ini Bermakna Pernah Jadi Sejak minggu lalu Dia tidak pernah datang Atau Begitu juga Dengan muncul-muncul Dia tidak muncul-muncul Sejak kejadian itu Kan Artinya Disini Tidak pernah Muncul Kemudian Terdiri atas Terdiri atas Yang disebut Kata dasarnya Tiga-tiga Semeter-meter Itu kan Tiga-tiga itu Bermakna Terdiri atas Yang disebutkan Kata dasarnya Misalnya Mereka dibariskan Tiga-tiga Mereka terdiri atas Tiga orang Tiga-tiga Bahan pakaian itu Dipotong Semeter-semeter Berarti Bahan pakaian itu Semeter-semeter Jadi terdiri atas Semeter-semeter Itu Makna Kata ulang Berikut ini Lalu Untuk Perlu ditegaskan Bahwa Makna Kata ulang Seperti yang di atas tadi Itu hanya dapat Ditentukan Jika Kata ulang itu Berada dalam kalimat Jadi Kalau dia Hanya berupa Kata ulang saja Tidak dalam kalimat Itu akan susah Kita tentukan Maknanya Jadi Menentukan makna Kata ulang itu Harus di dalam Kalimat Tentunya Mengapa Harus di dalam kalimat Karena Bisa jadi Nanti akan Berbeda Maknanya Misalnya Kata datang-datang Tadi kan ada Kata datang-datang Itu bermakna Pernah Atau lagi Misalnya Sudah seminggu Dia tidak datang-datang Itu kan Maknanya Tidak pernah datang Nah Tetapi Ada kata datang-datang Yang maknanya Bukan pernah Atau lagi Tapi kesamaan waktu Misalnya ini tadi Sedatang-datang Dia langsung marah-marah Jadi datang-datang Di situ Di kalimat kedua ini Tidak sama Maknanya Dengan datang-datang Di kalimat pertama Berbeda ya Nah Ya Kemudian Kata ulang berikutnya Dia bermakna Dilakukan terhadap Nah Misalnya Kuat-kuat Membesar-besarkan Itu maknanya Kuat-kuat Dilakukan terhadap Kalau kita lihat Dalam kalimat Misalnya Ikatlah keranjang ini Kuat-kuat Nah Dilakukan terhadap Keranjang tadi Jadi keranjang tadi Ikat dengan kuat Atau Jangan membesar-besarkan Persoalan itu Jadi persoalan itu Jangan dibesarkan Kemudian menegaskan Dilakukan terhadap Kata ganti Dan beberapa kata Keterangan Misalnya Yang tidak setuju Ternyata Mereka-mereka juga Jadi mereka-mereka Ini kan kata ganti Jadi ditegaskan Kemudian banyak Anak-anak Membolos Tetapi yang dimarahi Saya-saya saja Ini Menegaskan Dilakukan terhadap Kata ganti Dan beberapa kata Keterangan Nah Yang perlu Dipertegas Di sini adalah Kata ulang Yang sudah Bermakna Banyak Tidak perlu Lagi Menggunakan Kata lain Yang juga Menyatakan Jama Atau banyak Misalnya Kata banyak Seluruh Semua Para Atau kata bilangan Yang sudah Menyatakan Jama Misalnya Kita lihat Contoh ya Nah Kalau seperti ini Tidak boleh Semua Mobil-mobil Tidak boleh Karena mobil-mobil Itu sudah Bermakna Semua Jadi jangan Pakai lagi Kata semua Begitu juga Di sini Peraturan-peraturan Ini sudah Banyak Banyak Bagaimana Sudah ada Kata Ketiga Ketiga itu Sudah lebih Jadi satu Jadi tidak perlu Lagi Ketiga Peraturan-peraturan Itu Harusnya Bagaimana Ketiga Peraturan Itu Atau Peraturan-peraturan Itu Kemudian Caratan berikutnya Yang perlu diketahui Bahwa Semua makna Yang dihasilkan Oleh proses Artifikasi Tidak boleh Dituliskan Lagi Dengan kata-kata Yang bermakna Sama Misalnya Walaupun Sakit-sakit Dia tetap Pergi ke kampus Sakit-sakit Itu kan Bermakna Walaupun Maka Jangan pakai Lagi Kata Walaupun Sudah Sejak Seminggu Lalu Dia tidak Pernah Datang-datang Salah Itu Cukup Sudah Sejak Seminggu Lalu Dia tidak Pernah Tidak Datang-datang Bukan Tidak Pernah Datang-datang Atau Tidak Pernah Datang Cuma Kalau menggunakan Kata ulang Cukup Tidak Datang-datang Karena Maknanya Sudah Pernah Di situ Pada kata ulang Jadi Jangan pakai Lagi Kata Pernah Warna Mobil itu Agak Kemerah-merahan Kemerah-merahan Sudah bermakna Agak Jangan gunakan Lagi Kata Agak Itu keliru Nah Seharusnya Nah ini ya Ini yang tadi Saya Sebutkan Nah Oke Begitu juga Untuk kata saling Misalnya Saling Pukul Pukul Memukul Itu kan Bermakna saling Maka Tidak boleh lagi Kita pakai Kata saling Mereka Saling Pukul Memukul Itu salah Tidak boleh juga Misalnya Banyak Para guru Itu salah Cukup Banyak Guru Atau Para Guru Atau Guru-guru Atau Para Guru Jadi tidak Boleh Banyak Para Guru-guru Mengapa Karena Banyak Dan Para Kedua Kata ini Maknanya Sudah ada Di dalam Kata ulang Guru-guru Kan sudah Bermakna Banyak Jadi jangan Gunakan Kata Banyak Ketiga Ada yang Namanya Kata Majemuk Atau Istilah lain Komposisi Kalau bahasa Inggrisnya Kampown Apa itu Kata Majemuk Dua Kata Atau Lebih Yang Menghasilkan Makna Berbeda Dengan Kata Pembentuknya Maksudnya Apa Kita Lihat Kaki Tangan Ini Kata Majemuk Kata Majemuk Ketika Kaki Dan Tangan Itu Menjadi Sebuah Gambungan Katam Atau Menjadi Kata Majemuk Ini Maknanya Tidak Sama Dengan Kaki Dan Tangan Tidak Sama Kambing Hitam Kambing Hitam Ketika Dia Sudah Melekat Menjadi Kambing Dan Hitam Bertemu Kambing Dan Hitam Menjadi Sebuah Gemungan Kata Atau Kata Majemuk Tidak Sama Lagi Dengan Kata Kambing Dan Kata Hitam Begitu Juga Kolam Menang Lalu Lintas Rumah Sakit Nah Apa Ciri Kata Majemuk Jadi Kata Majemuk Tadi Dua Kata Kalau Kalau Dia Hanya Hanya Satu Kata 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 Majemuk Pertama Ketak Tersisipan Artinya Pada Kata Majemuk Tidak Boleh Disisipi Oleh Kata Yang Yang Mili Akan Telah Sedang Hendak Selalu Ingin Tidak Bisa Disisipi Jadi Tidak Bisa Dia Misalnya Kamar Mandi Tidak Bisa Menjadi Kamar Yang Mandi Kemudian Rumah Makan Tidak Bisa Menjadi Rumah Yang Makan Memang Bisa Saja Kita Masukkan Kata Untuk Misalnya Kamar Mandi Kamar Mandi Disitu Kita Masukkan Kata Untuk Sehingga Menjadi Kamar Untuk Mandi Tetapi Tidak Sama Makna Antara Kamar Mandi Dan Kamar Untuk Mandi Kalau Kamar Mandi Dia Bukan Hanya Untuk Mandi Tapi Bisa Digunakan Untuk Buang Air Kecil Atau Sekadar Untuk Mencuci Muka Itu Kalau Kamar Mandi Tapi Kalau Kamar Untuk Mandi Nah Khusus Hanya Untuk Mandi Tidak Bisa Dipakai Untuk Yang Lain Jadi Beda Antara Kamar Untuk Mandi Dan Kamar Mandi Maka Kata Majemuk Ini Pada Kata Majemuk Makna Yang Dikandung Dalam Kata Majemuk Itu Sifatnya Erat Ketika Dia Disisipi Oleh Kata Yang Lain Itu Akan Menghasilkan Makna Yang Berbeda Kata Maka Tidak Tidak Boleh Kita Sisipkan Kata Apapun Di Kata Majemuk Itu Karena Maknanya Akan Terdeja Ciri berikutnya Ketak Terbalikan Jadi Urutan Katanya Itu Tidak Bisa Dibalik Misalnya Meja Tulis Tidak Bisa Kita Balik Menjadi Tulis Meja Dan Ciri berikutnya Ketak Terluasan Ketak Terluasan Ini Artinya Merupakan Satu Kesatuan Bentuk Kemudian Harus Diperlakukan Sebagai Bentuk Dasar Kemudian Pengafiksesian Harus Dilakukan Pada Kedua Atau Lebih Gabungan Kata Tersebut Artinya Begini Tidak Boleh Diantara Kata Majemuk Itu Kita Perluas Dengan Kata-kata Yang Lain Misalnya Ada Kata Majemuk Yaitu Kereta Api Kereta Api Ketika Kita Dekatkan Imbuhan Jadinya Perkereta Apian Bukan Perkeretaan Api Secara Saya Jangan Terjadi Kesalahan Yang Paling Sering Salah Disini Tanggung Jawab Tanggung Jawab Dilekati Peran Jadinya Pertanggung Jawaban Cuma Ada Sebagian Orang Yang Menggunakan Pertanggungan Jawab Nah itu Salah Jadi Kata Majemuk Ini Dia Utuh Kata Pertama Dan Kata Kedua Sifatnya Utuh Kalaupun Ingin Menggunakan Imbuhan Dia Harus Melekat Di Awal Dan Di Akhir Tidak Boleh Di Tengah Tengah Itu Yang dimaksud Dengan Ketak Terluasan Kemudian Makna Baru Makna Baru Ini Seperti Yang saya Singgung Tadi Kamar Mandi Itu Makna Ruangan Yang dirancang Khusus Untuk Dipakai Mandi Kemudian Untuk Maaf Ada Kekeliruan Bukan Kamar Yang dirancang Khusus Untuk Mandi Artinya Kamar Mandi Di Kamar Yang Tidak Hanya Yang dirancang Tidak Hanya Untuk Mandi Tidak Hanya Untuk Mandi Tapi Tetapi Juga Untuk Cuci Buka Atau Untuk Buang Air Keci Begitu Kita lihat Jenis kata Majemuk Jenis kata Majemuk Ini Ada Berdasarkan Hubungan Gramatik Antara Unsurnya Kemudian Berdasarkan Berdasarkan Hubungan Semantis Antara Unsurnya Lalu Berdasarkan Jumlah Bentuk Dasar Yang Membentuk Kata Majemuk Itu Lalu Berdasarkan Kelas Kata Bentuk Dasar Yang Membentuk Kalau Berdasarkan Hubungan Gramatis Antara Unsurnya Ada Kata Majemuk Endosentris Kalau Kata Majemuk Endosentris Ini Kata Majemuk Yang Unsur Pembentuk Ada Yang Diterangkan Dan Yang Menerangkan Sokturnya Bisa DM Atau MD Yang Pada Murnya Berasal Dari Unsur Serapan Misalnya Kamar Mandi Kamar Mandi Ini Diterangkan Menerangkannya D Dan M Hari Besar D Dan M Kemudian Perdana Menteri MD Perdana Menteri MD Ini M Dan D Ini M Dan D Di Polanya Lalu Kata Menjemuk Exocentris Kata Menjemuk Exocentris Ini Kata Menjemuk Yang Hubungan Gramatis Antara Unsurnya Sejajar Dan Tidak Saling Menerangkan Sehingga Hanya Bersifat Kopulatif Misalnya Kaki Tangan Ini Sejajar Jadi Tanda Dia Sejajar Itu Kita Bisa Sisipkan Dan Untuk Menguji Menguji Saja Bukan Tadi Kan Ada Kata Ulang Tidak Boleh Disisi Oleh Kata Apapun Karena Maknanya Berbeda Tapi Lain Dalam Konteks Ini Hanya Tip Dari Saya Untuk Menandai Bahwa Ini Adalah Kata Majemuk Exocentris Untuk Menandai Kita Bisa Masukkan Dan Kaki Dan Tangan Tua 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 Suni Dan Senyak O Berarti Ini Adalah Kata Menjemuk Exocentris Kemudian Berdasarkan Hubungan Semantis Antara Unsurnya Pertama Ada Kata Menjemuk Yang Hubungannya Hubungan Semantis Antara Unsurnya Setara Misalnya Tanggung Jawa Setara 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 Artinya Bisa Saling Menggantikan Tanggung Bisa Saling Menggantikan Kemudian Kata Majemuk Yang Hubungan Semantis Antara Unsurnya Bersinonim Bersinonim Maknanya Sama Pucat Pasin Sinonim Pucat Bersinonim Dengan Pasin Lalu Berantonim Simpan Pinjang Berantonim Simpan Antonim Ini adalah Pinjang Itu Kata Majemuk Juga Kemudian Berdasarkan Jumlah Bentuk Dasar Yang Membentuknya Pertama Ada Kata Majemuk Yang Terdiri Atas Dua Bentuk Dasar Misalnya Meja Tulis Kepala Dingin Membabi Buta Nah Itu Dua Bentuk Dasar Yaitu Meja Tulis Kepala Dingin Ini kan Dua Membabi Buta Ada Dua Lalu Tiga Bentuk Dasar Ini ada Tiga Satu Dua Tiga Kereta Api Cepat Ada Tiga Setali Tiga Orang Satu Dua Tiga Kemudian Berdasarkan Kelas Kata Yang Membentuk Kata Bentuk Dasar Yang Membentuknya Ini ada Banyak Banyak Sekali Ini ada KB 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 Ini kata Benda Maksudnya Ini KB KK Ini kata Benda Kata Kerja KB KS Kata Benda Kata Sifat Artinya Apa Ada Kata Majemuk Itu Tuan Rumah Misalnya Ini kata Benda Ini kata Benda Tanah Air Ini kata Benda Ini juga Kata Benda Kelapa Batu Kata Benda Kata Benda Kamar Tidur Kata Benda Kata Kerja Kata Benda Kata Kerja Ini KB KS Kata Benda Kata Sifat Kata Benda Kata Sifat Nah Itu Maksudnya Kalau Ini KB Kabil Kata Benda Kata Bilangan Kata Benda Kata Bilangan Nah Ini Banyak lebih dari sembilan ini lagi ini ya memang untuk jenis kata menjemuk ini dia memang luar biasa banyak cukup banyak jadi ada 18 tadi ya kemudian selain kata menjemuk ada yang namanya frase dan idiom selain kata menjemuk ada frase dan idiom kata menjemuk, frase dan idiom ini ketiga-tiganya ini terdiri atas dua kata atau lebih bukan satu kata sehingga dalam praktiknya kita susah membedakan apakah ini kata menjemuk, apakah ini frase atau ini idiom jadi memang susah membedakannya maka bagaimana sebenarnya cara untuk membedakan antara kata menjemuk dan frase antara frase kata menjemuk dan idiom bagaimana cara membedakannya nah cara membedakannya kita lihat dulu membedakan antara kata menjemuk dan frase kalau kata menjemuk kalau kata menjemuk dia tidak bisa disisipi oleh satuan gramatik yang lain misalnya yang untuk sedangkan frase bisa ya misalnya kalau kita lihat disini kamar mandi kamar mandi itu kata menjemuk mengapa? karena tidak bisa kita masukkan kamar yang mandi tidak bisa untuk bisa kamar untuk mandi tapi maknanya berbeda tetap bukan kata menjemuk lagi kalau kita disisipkan untuk disitu tadi sudah saya jelaskan di atas kemudian ikan kecil ikan kecil frase mengapa? karena bisa disisipi oleh ya kemudian perbedaan yang kedua kata menjemuk susunannya umumnya tidak bisa dibalik urutannya sedangkan frase masih bisa dibalik misalnya kalau kita lihat meja makan meja makan itu tidak bisa dibalik menjadi makan meja tidak bisa atau rumah sakit tidak bisa menjadi sakit rumah tidak bisa makanya itu kata menjemuk kalau sangat cantik masih bisa cantik sangat masih bisa dan maknanya pun sama tapi kalau kata menjemuk walaupun bisa maknanya berbeda walaupun bisa dibalik urutannya tapi maknanya akan berbeda maka yang namanya kata menjemuk itu urutannya tidak bisa dibalik lalu perbedaan kata menjemuk dan idiom idiom kalau idiom A tambah B memunculkan makna C sedangkan kata menjemuk A tambah B memunculkan makna A B maksudnya apa? kita lihat contoh lintah darat lintah darat ini idiom mengapa lintah darat disebut sebagai idiom? karena kita tidak bisa mengetahui makna lintah darat dari kata lintah dan darat tidak tahu kita artinya dia memiliki makna baru lintah darat begitu jadi tidak tidak bisa kita telusuri makna lintah darat itu dari kata lintah dan darat jadi lintah darat itu kan idiom artinya itu kan orang yang meminjamkan uang dengan bunga yang sangat tinggi itu kan lintah darat jadi tidak bisa lintah darat itu apa? lintah yang ada jarak tidak bisa nah maka idiom itu maknanya baru itulah maksudnya A tambah B memunculkan makna C artinya makna baru tapi kalau kata majemuk walaupun makna baru bedanya makna kata majemuk itu masih bisa kita telusuri dari kata yang bentuknya tadi misalnya rumah sakit apa itu rumah sakit? tahu kita rumah sakit itu rumah tempat dirawatnya orang-orang sakit itu rumah sakit masih tahu kita maknanya atau kamar mandi kamar ya tempat mandi tempat cuci muka masih tahu ya tapi kalau idiom sama sekali kita tidak bisa tahu misalnya cari muka cari muka tidak tahu kita apa makna cari muka cari muka itu apa? cari muka itu adalah kita mencari muka dimana ada muka kita cari tidak bisa bukan itu maknanya cari muka itu maknanya adalah mencari perhatian dari orang lain atau durian runtuh atau buah bibir itu kan tidak tahu kita maknanya dari kata-kata yang bentuknya itu misalnya durian runtuh apa durian runtuh? tidak bisa kita sebut durian yang jatuh dari pohon tidak bisa tapi apa juga? dapat rezeki yang tidak terduga buah bibir bibir yang ada buahnya tidak bisa bukan itu apa juga maknanya? bahan pembicaraan orang lain jadi idiom betul-betul makna baru dan maknanya tidak bisa kita telusuri dari dua kata yang membentuk idiom itu tapi kalau kata menimu masih bisa sendok makan misalnya itu kata majemuk kan? sendok makan kata majemuk kita sudah tahu sendok dan makan tahu kita maknanya sendok makan tetapi seperti lintah darat tadi memang tidak tahu kita maknanya apa gitu? kemudian cara pengulangan kata majemuk dan prasul kalau kata majemuk diulang semua kalau prasul dia itu diulang sebagian misalnya ikan kecil ikan kecil itu kan dia dalam prasul ikan kecil adalah prasul sehingga dia cukup diulang menjadi ikan kecil-kecil atau ikan-ikan kecil tapi kalau kata majemuk kalau yang namanya kata majemuk dia itu tidak kalau kata majemuk dia itu harus kita ulang semua kemudian sabun mandi sabun mandi juga begitu ikan kecil tadi sudah saya jelaskan nah selain proses morfologis yang saya sebutkan tiga proses morfologis yang saya sebutkan di atas ada juga proses-proses morfologis yang lain ada akronim ada akronim yaitu pemendekan yang dapat dibaca seperti kata gabungan huruf awal dan suku kata itu akronim pembentukannya tidak mempunyai sistem yang jelas lebih bersifat suka-suka diambil suku awal tengah atau akhir tidak dapat dipastikan itu akronim kemudian kita lihat contoh pusdiklat pusdiklat mempora ini adalah akronim mengapa? karena diambil diambil pus kemudian dik di tengah lalu lat di tengah pusdiklat nah ciri khas dari akronim ini adalah dia bisa dibaca seperti kata jadi kalau dia bisa dibaca seperti kata itu di akronim kemudian proses pemendekannya itu bukan hanya huruf-huruf awal tapi huruf awal tengah akhir misalnya atau diambil yang tengah saja misalnya itu namanya akronim misalnya unimal unimal itu kan akronim pertama dia bisa kita baca seperti kata yang kedua pemendekannya itu diambil awal dan tengah u kan di awal uni kan di awal sedangkan malnya u di awal ni di tengah mal m di awal kemudian al di tengah bacanya unimal nah itu tetap akronim namanya kalau misalnya SPMB dia tidak bisa kita baca seperti kata itu bukan akronim namanya bukan akronim apa juga nanti akan saya jelaskan kita lihat berikutnya dan banyak sekali akronim ini dan berdasarkan sumber yang saya ketahui remaja itu biangnya akronim jadi remaja itu paling banyak membuat menciptakan akronim misalnya macan manis dan cantik lapendos laki-laki penuh dosa sendu senang duit susuki sungguh-sungguh laki-laki caper cari perhatian dan cuk dua anak cukup nah itu akronim yang diciptakan oleh remaja luar biasa banyak kemudian singkatan nah tadi akronim itu bisa dibaca seperti kata tapi kalau singkatan tidak singkatan itu dia kita baca perhuruf misalnya FKP FKP itu singkatan karena kita baca FKP P3 P3 YBS yang bersangkutan P3 YBS ini kita baca seperti perhuruf maka itu bukanlah akronim melainkan singkatan jadi pemendekan pemendekan yang bisa dibaca seperti kata itu akronim sedangkan yang tidak bisa dibaca seperti kata itu namanya singkatan lalu ada abbreviate akronim abbreviate akronim itu gabungan antara akronim dan abbreviasi gabungan antara akronim dan singkatan misalnya polri polisi republik indonesia ri ini kan republik indonesia pol ini akronim ri singkatan jadi digabung itu abbreviate v akronim lalu kontraksi kontraksi ini pengerutan 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 itu artinya dia memperpendek lagi dari dua kata menjadi satu kata misalnya begitu kata begitu ini kontraksi dari mana bagai itu jadi dari kata bagai itu ini dikontraksi menjadi begitu dijadikan satu kata begini bagai ini bagai ini aslinya bagai ini cuma dikontraksi jadinya begitu jadi dijadikan satu kata lalu clipping pengambilan suku kata khusus dalam kata yang selanjutnya dianggap sebagai kata baru misalnya influenza menjadi flu purna mirawan menjadi pur profesional menjadi prof jadi pengambilan suku kata khusus dalam kata yang selanjutnya dianggap sebagai kata baru lalu ada penghutan penghutan itu kata-kata yang diambil dari bahasa yang lain misalnya anti 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 komunis anti kekerasan antar antar daerah antar siswa swa swa sembada swa layan jadi anti disini kata penghutan dilekatkan pada sejumlah kata dalam bahasa Indonesia seperti itu penjelasan saya tentang proses morfologis cukup sekian saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh 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 selamat menikmati